Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membuat sedikit tutorial tentang bagaimana cara menghubungkan PC atau laptop yang kita pakai ke internet tetapi kita menggunakan mikrotik disini saya menggunakan winbox aplikasi winbox sebagai atau untuk mempermudah konfigurasi dalam mikrotik tersebut yang pertama harus kita lakukan adalah masuk ke winbox atau dengan double-click aplikasi winbox tersebut nah disini ada kolom connect to pada kalau connect to tersebut kita terserah mau ngasih MAC address atau IP address tapi untuk mempermudah mencari router bot yang kita pakai kita bisa pakai ini tanda titik-titik titik-titik atau default root tinggal klik nah disini ada otomatis dengan router bot yang terhubung dengan PC kita disini ada MAC address dan IP address saya disini memakai MAC address untuk umur mudah masuk ke router bot klik pada MAC address setelah itu klik connect tunggu sebentar nah ini adalah tampilan mikrotik via winbox langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke menu IP address nah disini pada address list disini add new address list atau kita menambahkan IP address yang terpasang pada interface router bot yang terhubung dengan PC kita klik klik add new address ada disini nah disini dan ada new address pada tab address terserah kita mau ngasih IP yang apa IP berapa disini saya memakai 10-10-10-1 untuk mempermudah tampangan IP 10 10 10 11 prefix 24 dan dan interface disini adalah interface yang terhubung dengan PC kita yang memakai interface ether2 atau ethernet2 kemudian klik lepung itu klik aplik oklah nanti klik web drive nya/. Disini ada Wieland 1 tetapi Wieland 1 disini masih belum aktif atauٍ status nya masih disable sekarang ini labelkan terlebih dahulu dengan cara klik menuruh cetak atau checklist di atas WLAN 1 klik checklist disini sudah aktif WLAN 1 untuk konfigurasi WLAN mudah sekali tinggal double klik pada WLAN 1 nah disini tampilan WLAN 1 ada tab general wireless, AT, WDS Nstream NV2 dan sebagainya untuk konfigurasi sekarang ini masuk ke menu wireless tab wireless disini ada mode band jambuid frekuensi SSID SSID disini kita harus menyesuaikan dengan SSID AP atau access point yang akan kita pakai untuk mempermudah mencari SSID access point klik menu scan pada menu kanan klik scan disini banyak sekali wireless yang terhubung yang terhubung dengan mikrotik sebagai contoh saya disini memakai wireless A atau rumah Nadia tinggal klik connect disini pengaturan mode band dan sebagainya disini akan mengikuti otomatis mengikuti dari access point yaitu wifi rumah Nadia setelah itu klik apply oke nah disini ada muncul huruf R pada wireless disamping WLAN 1 huruf R disini menandakan bahwa wireless sudah running atau sudah berjalan langkah selanjutnya kita harus mendapatkan IP dari WLAN 1 atau dari access point dengan cara menu pilih menu IP kemudian DHCP client nah disini DHCP client DHCP client disini berfungsi untuk agar kita mendapatkan IP dari access point klik add new DHCP client pada tab interface kita memilih WLAN 1 yaitu tadi wifi rumah Nadia klik apply oke sekarang lihat statusnya statusnya disini sudah bound bound disini menandakan bahwa kita sudah mendapatkan alokasi IP dari access point rumah Nadia lihat pada address list disini ada otomatis wireless otomatis IP dari access point dan disamping IP disini ada muncul huruf D D disini menandakan bahwa IP ini didapatkan otomatis dari access point yaitu tadi wifi rumah Nadia langkah selanjutnya masuk DHCP server DHCP server di sini untuk mempermudah agar kita tidak mengatur manual pada PC yang kita pakai dengan cara ini ada DHCP setup di samping DHCP config klik DHCP setup nah disini ada DHCP server interface pilih ether atau interface yang terhubung ke PC kita saya disini menggunakan interface ether2 atau ethernet2 next ini IP yang ini network yang ada pada ether2 10 10 10 0 next gateway gateway untuk klien ini 10 11 yaitu IP mikrotik klik next address give out atau usable IP IP yang bisa dibakai oleh semua klien yaitu antara 10 10 10 2 sampai 10 10 10 25 4 setelah itu klik next disini DNS server 888 ini adalah DNS default google klik next list time next nah disini setup has been successfully berarti DHCP server sudah berjalan oke sekarang buat filter rule dalam atau NAT rule caranya masuk menu IP klik firewall nah disini ada firewall ada filter rule NAT mangle service port connection address list layer 7 protocol disini saya akan buat NAT apa itu NAT nah NAT disini adalah network address translation network translation digunakan untuk mentranslasikan atau menjemahkan IP private yang dipakai oleh IPC ke IP public yaitu internet klik add new NAT atau tombol plus nah disini ada new NAT rule pada chain kita pilih SRC NAT atau source NAT sumber dari NAT word interface kita pilih WLAN 1 dan kita pilih action action kita gunakan mass curate mass curate disini berfungsi untuk membungkus IP yang terpasang pada PC agar bisa menjadi IP public klik apply ok sekarang masuk menu kita coba berhasil internet dari microd dulu pada tab new terminal sebentar disini kita coba ping ke google apakah sudah bisa atau belum google.com enter nah disini kita mikrotik sudah terhubung ke internet sekarang hubungkan PC ke mikrotik atau kita atur IP PC secara otomatis kita obtain karena mikrotik sudah sudah dikonfigurasi sebagai DHCP server kita gak usah mengatur manual pada pada lengkap PC kita atur otomatis dulu klik menu start ada control panel karena disini saya menggunakan SP ikuti langkah berikut klik network and internet connection nah disini ada network connection klik pada local area connection 2 klik kanan kemudian properties disini ada local area connection 2 properties klik TCP IP atau internet protocol kemudian pilih properties klik nah ini kan IP atur manual sekarang kita untuk memudah gak usah mengatur manual kita pilih obtain and IP address automatically dan obtain DNS server address automatically obtain disini open juga klik ok kemudian close disini masih mencari accuring network address nah disini sudah connect kita cek apakah sudah mendapatkan IP dari mikrotik caranya klik 2 kali pada handcut nah click support detail nah disini kita sudah mendapatkan alokasi IP dari mikrotik yaitu 10.10.10.2 dengan subnet 255 255 255 0 yaitu prefix 24 dengan gateway IP mikrotik dan djp server dns server yaitu 88 tadi dns server default google close sekarang coba koneksi ke coba test koneksi ke mikrotik klik run pilih cmd atau command prompt enter kita ping ke IP mikrotik yaitu 10.10.1 enter nah disini kita sudah terhubung ke mikrotik yaitu dengan IP 10.1 sekarang kita coba ping ke google atau ke internet google.com nah sekarang kita coba enter nah disini sudah reply from bla 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 berarti kita sudah connect ke internet sekarang coba akses internet dari pc bukan dari mikrotik kita buka browser lebih dahulu nah tunggu sebentar sekarang sekarang kita coba akses web id networkers id networkers dot com enter tunggu sebentar tunggu sebentar masih proses masih proses nah disini kita sudah terhubung ke internet nah sudah kan pc sudah bisa internet via mikrotik sampai disini dulu sedikit tutorial dari saya tadi jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya saya sebagai pembuat disini meminta maaf selamat mencoba dan semoga bermanfaat assalamualaikum wr. wb rukadu Terima kasih.